Halo apa kabaran ada semuanya kabar baik kan saya doakan semuanya sehat selalu dan tetap utamakan protokol kesehatan hari ini kita akan belajar tentang jurus pengendali angin kemarin kita sudah belajar tentang kegagalan pengecatan salah satunya adalah ranz atau meleleh nah ranz atau meleleh ini karena apa karena tidak menggunakan jurus pengendali angin dengan baik atau karena kesalahan pada saat menggunakan spray gun setelah pembelajaran ini diharamkan anda semuanya dapat memahami penggunaan spray gun dan melakukan pengecatan dengan hasil yang maksimal dan juga tanpa defect jurus yang pertama yang akan Pak Eko ajarkan adalah jarak spray gun kita tahu jika jaraknya terlalu rendah maka akan terjadi ranz atau meleleh jika jarak spray gun dan bidang pengecatan terlalu jauh maka hasil penyemprotannya akan kasar jadi jarak yang baik itu seperti apa jarak yang baik itu adalah 10 sampai 20 cm tergantung setelan spray gunnya dan juga jarak ini mengikuti kontur bodi ya ini mengikuti bentuk bodi jurus yang kedua adalah sudut Hai sudut pengecatan itu harus tegak lurus dengan permukaan panel yang dicat ya seperti ini spray gunnya tegak lurus ini contoh yang baik ya Hai kalau pengecatnya seperti ini ya ini salah tetapi kalau seperti ini ini benar seperti gambar ini jika sudutnya tidak tepat maka bagian yang bawah akan memiliki cat yang lebih tebal jurus yang ketiga adalah kuda-kuda jika anda semuanya ngecat pintu pastikan spray gun anda bisa menjangkau pintu sebelah kanan dan juga pintu sebelah kiri jadi posisi kita berdiri harus tepat dan tidak perlu melangkah pada saat melakukan pengecatan karena kalau kita melangkah nanti akan mempengaruhi kerataan dan jurus yang keempat adalah jurus tumpang tindih nah ini adalah jurus yang paling saya suka apa itu tumpang tindih yaitu adalah overlapping overlapping antara hasil pengecatan sebelumnya dengan hasil pengecatan setelahnya kenapa harus overlapping pada saat pengecatan karena pada saat kita mengecat bagian yang tengah itu tebal tetapi bagian yang atas dan bawah ini itu tipis overlapping itu ada dua yaitu tiga per dua dan setengah nah ini contohnya tiga per dua dan ini adalah contoh yang setengah terserah mau menggunakan yang mana kalau saya biasanya menggunakan yang setengah karena kebetulan sebregan yang dimiliki sekolah itu bagus ya jadi setengah tidak apa-apa tetapi kalau sebregannya kecil itu dua per tiga berikut Pak Eko peragakan jurus pengendali angin yang benar yang Pak Eko dapatkan dari belajar dengan Naruto di desa Konoha bisa diperhatikan jarak penyemprotan sudut penyemprotan kuda-kuda dan juga overlappingnya oke sekian dulu materi dari Pak Eko sumber pada materi kali ini adalah perdoman pelatihan pengecatan painting training manual step satu yang dikeluarkan oleh Toyota kalau ada yang ditanyakan silahkan anda anda semuanya menulis di kolom komentar dan setelah itu anda semuanya mengerjakan kuis yang linknya sudah saya bagikan di grup terima kasih perhatiannya sampai jumpa lagi